Halo guys kembali lagi di channel bi Marwi kali ini aku bermain runny head bersama dengan la kakak Oke guys jangan lupa kalian klik dulu tombol like nya kalau kalian enggak klik tombol like nya nanti kalian dikejar kepala botak Oke aku tunggu 3 ya guys ya 1 2 3 Oke terima kasih udah klik langsung aja kita mulai gesa langsung saja kita mulai gamenya guys let's go let's go ini kita akan balapan enggak sih nah jadi ini tuh kayak kita tuh harus menghindari kepala botak ini ya bapak-bapak berkepala doang nah disini tuh cuman lari-lari aja sih guys sebenarnya map ini tuh termasuk izi-pizi sih hehehe bapaknya ngagetin-ngagetin Nah kalau kalian ketemu bapaknya tuh loncat tuh kayak kayak zigzag gitu loh guys kayak kanan kiri kanan kiri gitu kalau ketemu bapak-bapak itu kepala itu tuh sini ada orang jadi karena tuh jangan loncatnya tuh jangan ke depan kanan tapi tuh ke arah kanan kiri itu gimana ya aku juga bingung deh buat jelasin ke kalian Nah kalau udah di sini kalian tuh jangan kesono tapi kesini nih kita masuk ke daerah sini tuh udah ada yang nungguin tuh nah disini agak sulit sih menurut gue sih kalau ada tiga China tuh lihat gue ya tuh ke langsung belok ke kiri kalau udah di depan kepalanya langsung belok ke kiri atau ke kanan gitu oke kita next ke stage 2 disini kita kayak disuruh milih pintu deh aku yang kanan deh coba Oh iya ini pintu yang ini kita masuk-masuk aja lah silahkan ke malam mati ini disini kayaknya jarang sih ada kepalanya kita pilihnya lihat-lihat aku ya guys jalannya tuh kayak di sini terus ini nggak ada jalan Oh disini nah disini tuh kalian harus bikin dia tuh kesini nih Bang Bang sini Bang nah kepalanya kesitu terus kalian lari luas ini guys terus lari kesini kesini terus eh ada orang coy kaget dong disini kita Oh di sini cekpoinnya nih lu pil gue gue sebenarnya agak-agak lupe sih udah lama nggak main game ini nih kesini nah ini tuh nanti ada jebakan sih ini tinggal spam kedepannya kalau nggak nanti kalian bakalan keterusan tuh nah spam kedepan nah disini jangan spam kedepan guys ini lurus aja kalau spam kedepan nanti kalian malah belok kalau belok itu bakalan masuk ke jebakan situ lila kakak lama banget emang dia mah nggak di semua map dia tuh lama banget coy emang terus kita kesini cekpoin dulu lalu kesini ada apa ya Oh masih ada rintangan lagi kemana ini kayaknya cuma jalan aja deh ini Oh jalan buntu 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 sini 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 Oh ada kepala ada kepala sini 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 Tara disini dia jalannya kita masuk ke stage 3 di stage 3 ini warnanya agak-agak transparan ya temboknya ya agak sulit tapi belum terlalu sulit karena masih kelihatan sih bayang-bayang temboknya tuh warnanya agak transparan di sini waduh eh itu bertumbuk-tumbuk tuh tuh kayak gitu ya jadi ya itu kekuatan tangan kalian dan juga kesigapan sih tuh Nah kalian juga bisa tarik mundur guys kalau dia maju ke depan kita langsung maju ke depan eh kalau dia majuin kita kita langsung majuin dia terus kita belok gitu disini lawak banget sih ini kenapa mereka pada berderet tuh aku naik ke atas kepala mereka dong lama banget silahkah nah ini ada bapak-bapak lagi Halo Pak Pak ini cari jalan juga guys jadi disini selain dikejar-kejar kita tuh juga harus nyari jalan keluar tuh mana lawak banget silahkah eh bapaknya ini kepalanya tiga coy itu kayaknya ke belakang situ deh sini 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 ke belakang sini nah ini nih jalannya tuh kayak merah-merah gini ya guys ya nanti kalian cari yang merah-merah kayak gitu pasti itu adalah jalan eh dia punya kaki sama tangan coy lucu banget cuy tapi kayaknya jalannya masih lama deh dia santuy tuh kan kayak gitu guys jadi kalau dia datang tuh kalian tuh jangan loncat biasa tapi loncatnya sambil diarahin ke kanan atau ke kiri ya biar kalian tuh bisa selesai cepat ya ini nih disini banyak banget sih orangnya nih ini muter-muter piringan hitam ini ngeselin banget sih soalnya kita bakalan kayak keputar-putar gitu loh eh tuh kan dia tuh berjalan-jalan memutar-mutar piringan hitam itu siapa tuh tadi mata ya kau nggak lihat ya Oh bukanlah kakak kayaknya atau lakak kayak nggak tahu terus kita kemana ya nah 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 Oh kesinilah kakak kesini kesini nih merah-merah nih disini merah-merah ya checkpoint dulu biar nggak mati nah disini agak sulit karena agak sempit nih zigzag tuh di dibalak dibelakang temboknya ada orang tuh kan jadi jalannya pun kalian loncatnya seperti yang aku bilang zigzag ya guys ya Nah kan udah sampai ke checkpoint selanjutnya tuh ez kok guys jadi map ini tuh pasti kalian bisa kok nah disini agak ngeselin soalnya piringan hitamnya banyak banget tuh kalau kita nggak cepet-cepet nanti kita bisa ke pental terus kemakan sama bapak-bapak itu tuh udah ke stage luar nih nih kan GG banget nggak sih tuh aku nungguin lakak lama banget sih mana ya lakak ya lama banget sumpil ya ampun ini aku sampai ngantuk-ngantuk tuh baru nyampe dia ya ampun lama banget sih dia mah kita ke stage 4 di stage 4 ini warnanya agak-agak abu-abu ya oke kita lanjut aja silahkan duluan karena dia mau terlihat jago tuh oke bagus nah disini masih enak guys ini permulaan masih enak ya di stage 4 di sini ada kepala besar banget tuh lihat kalian nah itu terus ada kepala yang tinggi banget empat kepala tapi kayaknya mereka lagi ngelek deh kepalanya jadi kita bisa ejet banget di sini ada tangga tinggal naik checkpoint dulu ini pilih ruangan lagi aku aku coba yang kiri ini bapaknya Oke kesitu Pak lalu kemana ini nah kesini eh ini aku kemana ya kemana ini Oh ini nggak ada ruangan nih masih tinggal jalan doang sini jalan oke kita menemukan tempatnya guys pintunya kita udah menemukan Oke kita langsung checkpoint aja kesini lalu kita kesini Oh ini tantangan nah ini langsung belok guys kalau lurus kalian meninggoy kita masuk lagi ke pintu ini lalu 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 ini bapaknya santai jangan panik guys jangan panik yang penting kalian lihat ke depan terus lihat jalan tuh pasti ada jalannya oke kita masuk ke stage 5 udah ada laka disini nah di stage 5 ini yang aku aku agak sedikit kesel soalnya itu temboknya itu kan dari kaca tuh jadi menurut aku itu agak ngeselin karena sulit guys buat lihat jalannya tuh sulit banget coy tuh kan kayak gini ya tembok kayak gini tembok kaca tuh bingung coy jadi kalian tuh harus hati-hati ya ini tuh kesini nggak sih eh kan kan jalan buntu tuh kan aku bilang nggak bilang sih aku ya itu poin sulitnya tuh kayak gini guys jalannya tuh nggak kelihatan coy ternyata jalan Oh enggak deh nggak buntu coy ini jalannya tuh kan nggak bisa ini sulit lihatnya sih masih bisa sih malah aku maksud aku masih bisa guys nggak sulit sih cuma lihatnya aja yang sulit nah ini mbak-mbak ternyata disini tuh mbak-mbak ya guys yang menunggu mbak-mbak berkepala doang aduh salah jalan coy coy Oke kalau salah jangan-jangan panik guys jangan panik ingat jalan-jangan panik tuh tinggal kalau loncat loncat aja kalian tuh kalau nggak salah tuh kalau loncatin kepalanya itu masih bisa guys aja kalau loncatnya dari belakang ya kalau dari depan itu nanti bisa mati tulah kakak salah jalan tuh soalnya emang jalannya nggak kelihatan sega kelihatan itu ngasih Oh my god sini kita lurus aja udah ada tangga disini langsung disini jangan-jangan kesitu nanti kalian meninggoy dah kesini aja koin merah nah itu enggak penting dah nggak usah diambil ini kalau jangan pilih yang retak-retak itu nanti ambrol ya disini pun tuh itu dua kali injek langsung retak guys dan kita masuk ke stage 6 eh berapa sih Oh iya stage 6 nah di stage 6 ini gelap ya suasananya tuh gelap banget tuh lihat sekitar tuh nggak kelihatan kelihatan jadi kita bakalan dikasih center BTW ini stage 6 ini aku sama laka-laka tuh kayak terpisah gitu dia itu nggak di server sini nggak tahu kita beda server eh bapaknya ngagetin coy nah ini kalian pelan-pelan aja soalnya di sini gelap banget cuy buat kalian yang pemula tuh santai aja sih santui di bawah santui aja tuh nah disini aku bingung nih kemarin ya eh mau ngasih tuh deh nah ke sini deh Oh ini ada jalan nih sini terus Oh bapaknya lagi turun kayaknya udah malem kali ya dia di ujung situ eh itu ada bapak coy terus ini ya checkpoint-checkpoint dulu terus Oh di sini nanti bakalan kayak bola-bola gitu gitu nah ya betul nih tempat ini nih 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 ada halangan yang lainnya jadi kalian harus hati-hati guys ada bola disitu sama ini tempatnya tuh sempit banget sih tapi malah enak sih buat kita disini tinggal lurus aja tapi hati-hati disitu ada orang-orang ya ada bapak-bapak itu ada tanda panah tuh nah kesini kita lalu kesini kita menuju ke stage siberapa ya tujuh let's go oke nah disitu sini aku ketemu lagi sama lah kakak guys terus disini tuh gamenya itu ini ya eh 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 dia enggak kayak yang tadi ini kayak 2D gitu kayak jam game-game jaman dulu tapi mungkin agak sulit ya tapi enggak kok oh buat pemula mungkin agak sulit ididah kayak 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 udah lama kali aku main game ini padahal aku juga baru berapa kali mainnya ini kedua kalinya aduh ah aku lupa kalau disitu ada orang disini loncatnya agak jauhan ya loncat nah seperti itu jangan deket-deket guys kalau nggak salah ini aku kedua kali atau ketiga kali ketiga kali kalau nggak salah ketiga kalinya eits oke nah itu loncat-loncat aja guys tapi nanti ada bapak nah ini yang aku bilang bapaknya loncat-loncat guys bapaknya bisa loncat jadi tuh kalau bapaknya udah turun kalau langsung loncat lalu disini juga aku ngerti bentangnya nggak bisa diambil eh ini hampir gitu awas banyak yang loncat-loncat nah ini bapaknya kok nggak mau sih lah bapaknya turut coy eh ini hampir coy oke masih aman-aman disini masih aman loncat-loncat eh kayak Mario bro sih guys cuman rintangannya kadang suka sulit gitu tuh nah ini yang sulit tuh dulu tuh pertama kali sulit tuh aku kayak bapaknya loncat-loncat kayak gitu itu sulit banget ini menggelundung terus kalau loncat sebelum mendengkati lagi itu langsung loncat karena bapaknya nggak bisa ngejar guys oke lah kakak udah nyampe langsung kita ke stage selanjutnya yaitu stage 8 nah di stage 8 ini kita bakalan kayak seperti ini yang nggak terlalu dikejar-kejar guys ini kita jalan tapi di sini ada angin dia tuh kayak lagi mengeluarkan nafas-nafas ajaibnya gitu jadi kalian jangan lewat waktu mereka lagi mengeluarkan nafas ya nanti kalian kalian tuh terpental dan meninggoy di sini di sini ininya berjalan jadi harus spam mundur guys kalau kalian belum menuju kalau dia masih bernafas kalian spam mundur dulu nah di sini kacanya bakalan pecah di bawahnya juga ada bapak-bapak nanti kalian meninggoy kalau ke situ ini kalau nggak salah lah kakak tuh diskonek terus dia malah masuk ke stage 1 jadi aku harus melanjutkannya sendirian guys karena lah kakak tidak bisa melanjutkan lagi ya udah aku lanjutin aja sendirian sini ini kayak es gitu kalian harus hati-hati ya kalau di sini disin banget coi terus bapak-bapaknya tuh ngejar ya tapi dia juga kepleset sih jatuh lanjut di sini kayak ini ini juga mudah ini tinggal jalan aja tuh bapaknya di situ terus kita bakalan dikejar sama bapak-bapak berkaki gotot dan juga tangan gotot tapi ngejarnya lawak banget sih kayak gitu mana bisa kekejar bapak sini 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 kita kesini lalu disini ada bola-bola raksasa nih kalau kalian kena bola-bola ini kalian bakalan kayak terjatuh gitu lah gimana ya ya mental gitu loh guys terus kalian jatuh ke bawah terus kalian mati ngasih nih tinggal menghindari aja bola-bolanya sama menghindari kepala botak itu ya di sini lebih lawak lagi kepalanya kenapa kopinya itu bisa terbang ya di luar nalar nih loncat loncat aja eh mampu ah oke agak sedikit kaget ya karena itu ngeri banget coy lalu kita ke stage 9 disini mungkin agak sedikit sulit kesulitannya disini mulai naik ya guys ya di tapi stage itu mulai naik nih disini kayak bawahnya tuh kayak apa ya kayak bukan lava sih lebih serem gak sih ini situasinya tuh disini lebih serem sih Nah tuh jangan terburu-buru karena disini eh apa sih ini ya pokoknya batunya tuh suka naik turun naik turun gitu loh gitu kan naik turun naik turun dan juga pastinya ada bapak-bapak kepala itu ini pun ada bapak kepala tengkora juga disini santui dulu nah ini bapak-bapak lagi Oke hampir aku terjatuh lalu Oh ini orang ada orang sini guys akhirnya aku menemukan orang nah disini tuh agak sulit guys soalnya selain kita harus melihat batu yang berjalan-jalan tuh ada bapak-bapak disitu tuh kalian nanti kalau salah jalan tuh kegeser terus jatuh ya ke bawah ini ini sempit banget tuh ini bapaknya malah ngikut-ngikut kesini sih nggak tahu apa ini lagi sempit banget disini jalan juga jalan aja ini enak enak kalau yang ini nah ini kita juga jalan tapi jalannya tuh kayak harus langsung jalan karena batu-batunya tuh kayak jalan terus gitu ya emang jalan sih jalan yang selalu jalan lalu kita ke situ nah ini ini hampir sama yang tadi cuman ini di ujungnya ada bapak-bapak coy kalau kalian enggak cepat nanti bapak-bapaknya menangkap kalian terus kalian matai deh lalu di sini yeey cek poin dulu nah disini kalian harus selalu on time ya soalnya ini batunya kalau enggak kalian bisa kegeser coy tuh batunya tuh kayak kesambingan lagi jadi kalian harus geser-geserin terus langsung loncat ya kalau enggak kalian matai itu ada bapak-bapak di ujung terus di sini kalian upang batu yang tadi terus kalian naik nah ini naik ya guys yang langsung turun tapi naik terus nah disini kalian tungguin batunya yang bawah tadi itu kan jalannya nah langsung kalian loncat deh disini sulit guys sumpil jadi kalian harus lewat di salah-salah bapak-bapak ini harus cepat bergeraknya tapi jangan kelebihan ya tuh oh my god hampir aku oke sumpil aku nggak nyangka lo aku satu kali langsung bisa lo guys sumpil Oh my God terima kasih nah disini tuh kita langsung jalan aja sih ini enggak berguna soalnya itu sulit guys kalau pakai itu aku kemarin pakai itu enggak bisa jadi kita langsung jalan aja disini lebih aman tahu sini deh kita maju ke stage 10 let's go di stage 10 ini lebih berwarna ya nih bapak-bapaknya nungguin di sini berwarna dan juga bergelembung guys Oh itu ada kuning-kuning itu penjahat baru ya jangan lupa cek poin tuh kan banyak warna-warnanya kalau di stage ini guys tinggal loncat-loncat aja dan juga ini ada gelundung-gelundungan kayak gitu tinggal jalan aja dan kalian pasti akan menemukan ke ujung tuh ada gelundung nih kalau gelundung kayak gini tuh buat ngangkat kalian ya guys tuh nah ini nanti diangkat lagi tuh Oke tapi kalau yang sinyalnya ngelek ini agak sulit sih nah disini agak sulit ada bapak-bapak coy Oke di goyang-goyang kanan kiri ya guys ya biar enak disini juga banyak bapak-bapak loncat-loncat aja guys sabar aja sih mainnya guys sini juga sabar aja ya jangan terburu-buru nih yang ini sempit soalnya jangan buru-buru santuy aja pasti bisa guys aku yakin kalian tuh pasti bisa ke sini ini bapaknya banyak banget terus ke sini nah ini agak sempit sih kita cobain buat ke sini nah ini geser ya terus geser lagi nah kalau enggak kayak bisa meninggoy eh disini kita loncat dulu nah yang langsung belok ya guys kalau enggak kan meninggoy sumpil lalu disini kita loncat-loncat disini oke nah ini bapaknya agak-agak diem soalnya dia kebezaran kepala soalnya sombong ya besar kepala lalu kita akan menuju ke bos gas Oh my god kita menuju ke bos let's go kita menghadapi bosnya guys di bos ini tuh rame banget super duper rame banget karena kan dari orang-orang dari stage-stage itu kan udah selesai semua tuh dan banyak yang stay di sini guys karena kebetulan nih ya kebetulan nih bosnya itu tuh kalau mati ini semuanya aku lagi lawan bos ini ya nanti bosnya mati nanti itu tuh ada ke bos lain lagi guys dan kayak gitu aja seterusnya jadi enggak selesai-selesai kalau kalian ngelawan terus bosnya yang nggak habis-habis ini aku lagi ngelek nih kebetulan jadi seperti itulah guys ya jadi kita udah in dulu videonya eh seperti itulah cara menyelesaikan escape running head ya guys sangat ejet-pejet ya jangan lupa klik dulu tombol like dan juga klik dulu tombol subscribe-nya see you next video Bye bye guys guys